Halo perpengemar serial India dimanapun kalian berada Semoga anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys Sebelum kita mulai ke inti videonya Saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys Video ini dimulai saat Sagar memutuskan untuk mengunjungi Banaras dan memberi tahu ibunya Ketika Madhavi mengungkapkan apakah dia melakukannya untuknya Sagar mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini untuk dirinya sendiri juga Namun Sagar menambahkan bahwa mereka akan bertemu pulkit dan semua orang Tetapi tidak tinggal di rumah Chaturvedi karena Zoya tinggal di sana Di sisi lain Krishna sampai di rumah dan meminta Gangga untuk berlomba dengannya Gangga berpikir tentang apa yang dokter katakan padanya tentang penyakit Krishna Tapi tetap setuju untuk berlomba dengannya Gangga terus khawatir saat Krishna mempercepat sepedanya dan menang Kemudian Krishna memberi tahu Gangga bahwa sekolah mereka sedang mengatur perjalanan alam Keanan asrama dan Gangga menjadi khawatir Kembali ke rumah Chaturvedi Kanta menelpon pulkit dan memberi tahunya bahwa Sagar telah setuju untuk datang ke Banaras Zoya menguping pembicaraan dan menjadi khawatir Sagar akan kembali ke Banaras bersama ibunya dan Zoya dengan sengaja menunda taksi yang seharusnya membawa mereka dari bandara Sagar tiba dan memutuskan untuk pergi ke asrama pertama dengan Madhavi Dalam perjalanan Sagar mengeluarkan wajahnya dari jendela mobil sambil menikmati udara yang menampar wajahnya Sementara itu Krishna juga pergi ke asrama dan wajahnya keluar dari jendela bus saat dia juga menikmati udara di wajahnya Sial Krishna terlepas dari wajahnya dan mendarat di wajah Sagar Di sisi lain Zoya melakukan tindakan di depan Kanta dan anggota keluarga lainnya bahwa dia memarahi sopir Sonu atas keterlambatan tersebut Kemudian Sonu datang kesana dan bertanya pada Zoya mengapa dia memarahinya dan kemudian Zoya menjelaskan rencananya kepadanya Guru mengajak anak-anak berkeliling hutan Krishna berhenti di jalan untuk memetik bunga dia meminta teman sekelasnya untuk maju Di sana Sagar datang untuk berjalan-jalan di hutan juga membayangkan Gangga berlarian dengan main-main Sagar bergumam bahwa Gangga telah merusak segalanya persahabatan mereka, hubungan mereka, semua sumpah dan janji Sagar berbalik sementara seseorang menembak pengarahan pistol ke arah Sagar dari balik pohon Penembak itu menelpon Sonu untuk meminta uangnya, Sonu memerintahkannya untuk menembak dan dia akan mendapatkan uangnya Sonu bersorak tidak akan ada cara yang lebih baik untuk menjadi pasangan hidup Zoya Krishna sedang memetik bunga dari tanaman ketika dia mendengar suara tembakan Semua orang takut ketika Sagar tidak terluka tapi terlihat menembak dan mengikutinya Penembak berbalik dari balik pohon lagi, dia kehilangan bidiknya sekali lagi Para guru takut akan keselamatan anak-anak dan menyuruh mereka keluar dari hutan Krishna sendirian di hutan dan melarikan diri Krishna berdiri di hutan sendirian, khawatir tidak ada orang lain di sini Dia mendengar tembakan pistol lagi Kasih kembali ke rumah dan menemukan Gangga khawatir Gangga merasa sesuatu yang buruk akan terjadi Kasih mengatakan bahwa dia telah melarangnya untuk mengirim Krishna Sementara itu, Sagar sedang berusaha menemukan orang yang melepaskan tembakan Krishna yang tersesat terluka dan terus memanggil nama temannya tetapi sia-sia Gangga merasa bahwa sesuatu telah terjadi pada Krishna dan dia menelpon gurunya Ketika guru tidak dapat menemukan Krishna di antara para siswa, dia juga khawatir Di sisi lain, ketika Zoya akan memberitahuni Ranjan tentang Sagar yang akan mengunjungi rumah Kanta menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang akan memberitahuni Ranjan sampai dia bertemu Sagar Kemudian Gangga pergi mencari Krishna dan ketika Nirajan datang ke sana Dia menjadi panik dan meminta Nirajan untuk membantunya dan kemudian Gangga pingsan Sagar dan Krishna bertatap muka dan Krishna bertanya apakah dia adalah orang yang melepaskan tembakan Sagar melihat Krishna dan melihat bayangan Gangga dalam dirinya dan menyadari bahwa dia pasti putrinya Sagar kewalahan menyadari hal ini dan memberitahu Krishna bahwa dirinya bukan orang jahat dan tidak akan menyakitinya Sagar meminta dia untuk ikut dengannya ke rumah terdekat sehingga dia bisa merawatnya Sementara itu Gangga masih dalam keadaan tidak sadarkan diri dan Nirajan semakin mengkhawatirkannya Gangga bangun tiba-tiba dan meneriakan nama Krishna lalu pingsan lagi Seseorang mengatakan bahwa dia akan membawa Gangga ke rumah sakit terdekat untuk merawatnya Sementara Nirajan bergumam meminta Krishna untuk pulang Sagar dan Krishna bangun lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka di luar hutan Krishna menyebut Sagar sebagai pamannya dan meminta Sagar untuk memberinya nama yang manis Sagar membawa Krishna di punggungnya dan mencoba mencari jalan keluar dari hutan Sagar dan menonton! 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 Sagar dan menonton!